Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Jamur tiram adalah salah satu jenis jamur konsumsi yang masuk dalam film Basidio Mikota Jamur tiram memiliki ciri umum yang memiliki tubuh buah berwarna putih dengan tudung seperti cangkang tiram Yaitu memiliki bentuk setengah lingkaran dan bagian tengahnya agak cekung Jamur tiram banyak digemari sebagai salah satu bahan untuk membuat makanan seperti jamur crispy, mie jamur, sate jamur dan masih banyak lainnya Sehingga jika kita melakukan budidaya jamur tiram dapat menghasilkan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Lalu bagaimana sahabat, cara budidaya jamur tiram ini? Dan inilah cara budidaya jamur tiram putih versi dari suksespedia Persiapan rumah jamur Rumah jamur atau kumbung dipersiapkan untuk merawat serta menumbuhkan jamur tiram Rumah jamur biasanya dibuat dengan bahan yang dapat menjaga kelembapan dan suhu seperti kayu atau bambu pada bagian dinding Atau berupa genteng serta lantai diusahakan terbuatan di tanah saja Agar saat penyiraman air dapat terserap dengan baik Sahabat rak digunakan untuk menyusun backlog jamur Rak biasanya dibuat dari kayu atau bambu ya Yang berisi kisi-kisi Bertingkat dan diletakkan dalam kumbung atau rumah jamur Rak jamur disusun secara berjajar Dan tiap rak diberi jarak akar mudah dengan perawatan Untuk 70 hingga 80 backlog Rak dibuat 2 hingga 3 tingkat Dengan lebar rak sekitar 40 cm dan panjang ruasnya sekitar 1 meter Rak bisa dibuat sesuai dengan jumlah blacklock jamur Yang akan digunakan untuk budidaya jamur tiram Setelah rumah jamur dan rak sudah jadi Lakukan pembersihan terhadap kandang dan rak dari kotoran yang ada Kemudian lakukan pengapuran ya Serta penyemprotan fungisida dalam rumah jamur Diamkan selama sekitar 2 hari Hingga baunya hilang Baru backlog budidaya jamur dapat diletakkan dalam rumah jamur Persiapan backlog budidaya jamur Sahabat backlog adalah tempat dimana meletakkan bibit jamur tiram yang akan dibudidaya Backlock biasanya dibuat dari plastik berbentuk silinder Jamur tiram adalah salah satu jenis jamur kayu Maka bahan utama pengisi blacklock adalah serbuk kayu Setelah plastik diisi dengan serbuk kayu Yang sudah dicampur dengan bibit jamur tiram Maka selanjutnya plastik diberi lubang Pada salah satu ujung guna untuk jamur keluar Perawatan Backlock Backlock sebelum disusun Dalam rak dibuka Dahulu cincinnya Serta kertas penutup backlognya Lalu diamkan selama sekitar 5 hari ya Untuk menjaga kelembapan tanah Pada rumah jamur tanah disiram Setelah itu ujung backlog dipotong Agar ruang tumbuh jamur lebih besar Jangan disiram Biarkan selama 3 hari ya Penyiraman pada backlog jamur dilakukan 2 kali atau 3 kali dalam sehari Tergantung tingkat kelembapan dan suhu rumah jamur atau kumbung Penyiraman dilakukan dengan cara sprayer Bukan berupa tetesan air tetapi berupa kabut Suhu yang baik adalah suhu berkisar antara 16 derajat hingga 24 derajat celcius Bagaimana? Mudah bukan sahabat? Pemanenan jamur tiram Jika backlog jamur telah tertutup miselium dengan sempurna Maka dalam waktu 1 hingga 2 minggu Jamur sudah mulai tumbuh dan dapat dipanen Pada backlog dengan berat 1 kg Dapat menghasilkan sekitar 0,7 kg hingga 0,8 kg jamur Setiap backlog dapat dipanen Jamurnya hingga 5-8 kali Jarak panen pertama dengan panen berikutnya adalah sekitar 2 minggu hingga 3 minggu Dan itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya jamur tiram putih Tertarik mencoba usaha ini sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya